Menteri Kebudayaan beserta Ibu, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, para pejabat Eselon I, Eselon II, dan seluruh keluarga besar Mendik Putri Stek yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada Mas Nadiem Anwar Makarim beserta seluruh jajaran yang telah bekerja keras untuk memajukan pendidikan nasional dengan berbagai gagasan yang sangat kita saksikan bersama-sama sebagai sebuah perubahan yang signifikan dalam pendidikan nasional. Saya merasa dengan Mas Nadiem seperti tidak ada jarak karena Mas Nadiem datang waktu pengukuhan guru besar saya di UIN Sarif Jatuh, Jakarta di tengah transisi pandemi COVID-19. Dan SK saya juga yang tanda tangan Mas Nadiem. Jadi yang menjadikan saya profesor adalah Mas Nadiem. Yang kedua kita sering tiktok membahas masalah-masalah pendidikan nasional dan juga bagi saya pribadi tentu kemudian ini bukan rumah yang baru karena saya sempat selama 14 tahun berkantor di Cipete. Seandainya boleh juga saya minta supaya kantor saya di Cipete saja supaya lebih dekat dengan rumah. Mas Nadiem tetap di Pintaj dan saya khawatir saya tetap menjadi pelanggan setiap Gojek. Dan juga para protokol jangan heran juga kalau nanti tiba-tiba saya naik Gojek atau naik RT karena jangkauan kantornya sangat dekat dengan rumah. Yang ketiga tentu saya kira Pak Presiden Prabowo milih saya sebagai Menteri Pendidikan Dasar Menengah adalah karena mungkin pertimbangan usia mungkin. Karena saya dibanding Prof. Satrio dan juga Bang Fadli lebih muda dari beliau sehingga lebih tepat saya ngurusi anak-anak sekolah. Yang kedua mungkin supaya saya lebih awet muda karena sering ketemu anak-anak. Atau mungkin juga karena banyak hal yang saya kira memang selama ini menjadi concern saya selama ini dalam kaitannya dengan pendidikan nasional di Indonesia. Tentu kami sangat berharap dukungan dan kerjasama dari seluruh keluarga besar kemendikbud yang saat ini memang telah dipecah menjadi tiga. Dan itu menggambarkan betapa besarnya tanggung jawab Mas Nadiem. Karena untuk periode yang akan datang tugas Mas Nadiem harus kita kerjakan bertiga. Saya tentu tidak akan menyampaikan banyak hal pada kesempatan ini tapi terkait yang disampaikan Mas Nadiem saya ingin menjawabnya dengan koidah fikih untuk menunjukkan saya ini orang uin. Koidah fikih itu berbunyi Kita akan melestarikan menjaga hal-hal baik yang sudah ada selama ini dan kemudian mencoba menggagas hal-hal baik yang akan datang. Yang berikutnya saya ingin berterima kasih kepada Ibu saya yang hadir pada kesempatan ini Ibu ada ya Berdiri Ibu Beliulah yang membuat Itu pakai tongkat komando seperti jenderal Padahal sebenarnya tongkat komando supaya jalannya tidak jatuh Beliulah yang membuat saya bisa seperti sekarang ini Dan beliau adalah teladan bagaimana seorang ibu dengan segala kesederaannya tapi dengan cintanya bisa mengantarkan anaknya mencapai posisi yang dicita-citakannya Saya biasa memanggil emak karena orang kampung saya panggil biasanya dengan panggilan emak Dan emak terima kasih Ini nanti kantor saya yang berikutnya Yang terakhir tentu Saya sangat berharap dukungan dan kerjasama dari semua keluarga besar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Karena memang ini adalah kementerian yang sangat strategis untuk membangun kualitas sumber daya manusia Dalam pelantikan tadi Pak Prabowo menyampaikan secara khusus kepada saya untuk sungguh-sungguh mengembangkan kualitas pendidikan dan kualitas sumber daya manusia Dan saya bercanda dengan beliau Nama Kabinet Merah Putih itu Saya kira sangat sesuai dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Karena Kabinet Merah Putih Merah Putih selain berarti bendera Indonesia Indonesia, Indonesia Raya Merah Putih juga seragam anak-anak sekolah dasar Sehingga saya berjalan kepada Pak Prabowo Kabinet Bapak sangat sesuai dengan kementerian yang kami pimpin Mudah-mudahan kita semua bisa bersinergi untuk Indonesia yang maju Kita memiliki layanan pendidikan bermutu untuk semua Dan kita bergotong royong mencerdaskan kehidupan bangsa Saya kira demikian dapat kami sampaikan Mohon maaf tentang segala kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh